Hai halo semua kembali lagi channel metrology di video kali ini kita akan mereview layanan VPS roket dari ID close nah buat teman-teman yang belum tahu di keluar dari keluar sini adalah layanan provider VPS lokal yang kliennya itu cukup banyak ya dan cukup terkenal di Indonesia nah edi keluar sini memiliki banyak layanan VPS ada yang VPS high-performance dedicated CPU VPS VPS roket dan general purpose nah yang kita review kali ini adalah yang VPS roketnya ya dan kita yang plan yang saya gunakan adalah roket VPS satu dimana cpunya itu dua core storage 60gb memori ada 4gb harganya itu sekitar 105.000 rupiah perbulan nah untuk benchmarknya ini adalah benchmark dari VPS roketnya ya CPU modelnya disembunyikan ya jadi kita enggak tahu ini pakai CPU apa apakah AMD apakah Intel atau apa kita enggak tahu ya untuk CPU core-nya itu 2ghz disini dapat dua core ya dua core 2ghz memorinya 4gb sesuai dengan plan roket VPS satu memorinya ada 4gb untuk IO speednya itu sekitar 266 megabit per second ya 20266 megabit per second untuk speed testnya untuk bandwidth lokalnya itu enggak ada masalah ya dia uploadnya dapat 3,5 gigabit per second downloadnya dapat 784 mbps nah yang jadi problem content kita di sini adalah link internnya dimana internet nasional linknya itu untuk uploadnya sekitar 23 mbps downloadnya 51 mbps dari bawahnya nyata 3 mbps dibawahnya 18 mbps jadi ini kalau kita melakukan backup misalnya kita mau backup nih VPS kita ini ke Google Drive misalnya Nah itu pasti akan lambat karena akan dipakai bandwidth internnya kan nah sementara bandwidth internasionalnya ini kecil sekali kalau kita lihat dari hasil benchmark ini saya udah belakang benchmark berulang-ulang ya dari tadi siang sampai dengan sore ya jam tiga sore ini memang dari segi bandwidth internasionalnya itu sangat kecil kalau kita lihat nih karena rata 3 mbps 2 mbps 8 mbps paling tinggi 8 mbps tuh kalau untuk keluar negerinya tapi kalau untuk yang lokalnya dia enggak ada masalah jadi buat teman-teman yang pengunjung websitenya atau aplikasinya itu dari luar Indonesia itu tidak tidak direkomendasikan ya saya pakai ini karena benar-benar kecil sekali gitu tapi kalau pengguna website kita atau aplikasi kita itu di Indonesia mayoritas di Indonesia itu sangat cocok karena benar-benar sangat besar nah dari segi IOSpeed juga kurang memuaskan ya dimana sekarang rata-rata VPS itu sudah pakai NVMe dan rata-rata IONya itu di atas 300 bahkan kebanyak ada juga rata-rata di Indonesia tuh sekitar 700-800 megabit per second untuk IOSpeed nya jadi kalau untuk VPS Rocket ini bisa dikategorikan ya kurang kurang memuaskan lah ya gitu karena kalau kita lihat dengan kompetisi yang ada sekarang ya untuk pengguna provider VPS sekarang kan rata-rata pakai NVMe rata-rata kencang-kencang semua tuh nah dari segi CPU modelnya juga kita enggak tahu ya apakah pakai AMD atau Intel karena disembunyikan CPU corenya juga sangat kecil ya Jadi kalau saya disuruh memilih ya daripada pakai VPS roketnya EDCH ini ID Clubhouse saya lebih tertarik menggunakan VPS murah dari kontabo apalagi sekarang lagi ada promo ya free VPS storage extension nanti buat teman-teman yang mau daftar kontabo bisa daftar aja dari link yang ada deskripsi di sini kita dengan harga $6 $6 itu kalau kita kalikan 15600 kali enam itu sekitar 93600 jadi lebih murah daripada VPS roket punya ID Clubhouse Nah kita udah dapat 4 CPU-4 CPU core memorinya 6GB storage nya lebih besar bandwidth transfernya juga 32 Tera ya pengalaman saya sih saya belum pernah setiap mencapai bandwidth 30 Tera ini dan CPU nya juga ada empat memori nya lebih besar storage nya juga lebih besar jadi kalau disuruh memilih saya daripada memilih EDCH lebih pilih saya pakai kontabo aja karena dari segi spek dan harga jauh lebih murah harganya dan speknya juga jauh lebih di memuaskan daripada VPS roket ID Clubhouse ini nah nanti buat teman-teman yang mau coba VPS roket ID Clubhouse bisa kunjungi aja website ID Clubhouse.com slash server VPS nanti pilih aja yang ini yang roket VPS pilih yang roket VPS satu Oke buat teman-teman nanti yang mau join grup telegram metanologi bisa join aja dari link ada deskripsi di sana banyak sekali membahas tentang VPS mikrotik dan juga tutorial-tutorial jaringan lainnya jadi teman-teman bisa diskusi dan bertanya ke sesama member di grup telegram Oke demikian videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys